Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Sidang Sengketa Pemilu 2019 di MK sempat mengalami perdebatan yang cukup panas antara pihak pemohon, termohon dan terkait. Perdebatan terjadi terkait soal jumlah saksi yang dihadirkan oleh Kubu Prabowo Subianto, Sandiaga Udo. Awal persidangan sudah ada 15 saksi dan 2 ahli yang telah disumpah di hadapan Majulis Hakim. Kemudian di tengah-tengah persidangan ada 2 orang yang ditarik dari daftar saksi, yaitu Beti dan Lisda, kemudian diganti Said Didu dan Haris Azar. Namun belakangan Haris Azar menyampaikan surat kepada MK yang isinya menolak datang sebagai saksi. Menanggapi kejadian seperti itu, Kubu Tim TKN dalam hal ini Yusril Izzah Mahendra mengatakan Kubu Prabowo Sandi menunjukkan ketidak profesional dalam menjalankan proses hukum. Yusril juga berharap Hakim Konstitusi menolak permohonan dari Kubu Prabowo Sandi mengenai penarikan dan pergantian 2 saksi tersebut, karena MK telah mengatur jumlah saksi. 15 orang sebagai saksi dan 2 orang sebagai ahli, tapi kemudian tiba-tiba ada yang mau ditarik lagi. Kami sebenarnya keberatan dengan hal ini, karena orang saudara yang mengucapkan sumpah itu kan atas nama Tuhan. Bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Tiba-tiba nggak jadi diganti sama orang lain. Dan patut diingat bahwa yang menghadirkan saksi dan ahli itu kan pemohon. Jadi mereka yang bertanggung jawab terhadap saksi dan ahli ini. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Ahmad Muharlin, Ainews melaporkan.